Mencegah masuknya virus COVID-19 di Buru Selatan, pihak rumah sakit dan dinas kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan. Upaya itu dilakukan menyusul hasil keputusan rapat bersama sejumlah OPD Buru Selatan. Langkah penanganan pasien yang terjangkit wabah virus COVID-19 di Buru Selatan telah diantisipasi oleh pemerintah Buru Selatan. Pihak rumah sakit umum daerah telah melakukan langkah penanganan jika terdapat pasien yang terjangkit virus tersebut. Salah satunya dengan mempersiapkan ruangan khusus isolasi bagi penderita pasien dalam pengawasan maupun positif terserang virus. Kepala Dinas Kesehatan Buru Selatan Ibrahim Wala mengatakan upaya penanganan masuknya wabah COVID-19 akan dilakukan dengan mengecek suhu tubuh manusia memakai termosken. Berkait suhu tubuh yang diukur, proses pemindakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim medis. Wala menghimbau agar masyarakat dapat menjaga ketahanan tubuh dan tidak mudah sakit, rajin berolahraga dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dari Namrole, Eran Stasi Jawa melaporkan. Mengobahnya virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Buru Selatan melakukan sigap tanggap terhadap masuknya virus tersebut ke Kabupaten itu. Menjaga wabah virus COVID-19 di Buru Selatan, pemerintah Kabupaten Buru Selatan melakukan langkah strategi terkait penanganan. Langkah penanganan dilakukan di setiap dermaga pelabuhan tiap kecematan, bandar udara dan jalan lintas transportasi darat Namrole Namlea. Salah satu cara masuknya wabah COVID-19 dengan menggunakan termosken dan antiseptik. Perlengkapan dengan menggunakan seadanya merupakan langkah awal dari upaya pemerintah setempat dalam mendukung kenyamanan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Buru Selatan Iskandar Wala. Wala juga melarang agar aparatur sipil negara atau ASN di lingkung Buru Selatan melakukan perjalanan ke luar daerah. Sekretaris Daerah Buru Selatan Iskandar Wala juga memerintahkan setiap OPD dapat melakukan tugasnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dari Namrole, Eran Stasi Jawa melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona di Buru Selatan terus melakukan upaya pencegahan. Masuknya wabah virus COVID-19 di setiap pintu masuk di Buru Selatan. Pencegahan itu dilakukan di pelabuhan laut tiap kecamatan, di Bandar Udara, dan Jalan Lintas Buru-Buru Selatan dengan menggunakan termosken. Hal itu dilakukan tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona di Buru Selatan. Pencegahan itu dilakukan di setiap pintu masuk Buru Selatan, yakni pelabuhan laut tiap kecamatan. Bandar Udara dan Jalan Lintas Kedua Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya wabah virus COVID-19 di Buru Selatan. Untuk mencegahnya, pemerintah daerah berinisiatif untuk menjaga masyarakat sejak dini, agar kenyamanan bagi masyarakat dapat terwujud. Untuk pengguna transportasi laut, darat maupun udara yang menyinggahi pintu masuk Buru Selatan akan diperiksa tim medis dengan menggunakan termosken, sambil menunggu peralatan yang memadai untuk penanganannya. Dari Nam Roleh, RN Stasi Jawa, melaporkan.